Pembesar kemacetan panjang di jalur Pantura, Pati, Rembang, Jawa Tengah hingga 50 km seakan tidak bisa ditemukan solusinya oleh Pemprov Jawa Tengah. Kemacetan ini terjadi cukup lama imbas dari perbaikan jalan yang tidak kunjung usai. Kemacetan horor di jalur Pantura, Rembang, Pati ini terjadi sejak dua hari lalu dan hingga hari ini belum juga terurai. Truk-truk bahkan mengular semakin panjang mencapai 50 km pada Jumat siang. Sejumlah pengemudi truk mengaku terjebak macet hingga 20 jam di lokasi ini. Kemacetan ini merupakan imbas perbaikan dan pengecoran jalan di Desa Raci dan Ketitang Wetan, Bumi Mulyobatana. Proyek ini sudah berlangsung hampir dua tahun namun tidak kunjung selesai. Keadaan diperparah dengan sejumlah bangunan yang sudah dibongkar namun tidak segera diperbaiki. Di lokasi tersebut bahkan tidak terlihat adanya pekerja. Pekerjaan jalan saat ini yang sudah dikerjakan, di mana satu lajur dikerjakan untuk petonisasi, kemudian satu lajur digunakan untuk dua arah. Arah dari Semarang menuju ke Surabaya dan sebaliknya, dari Surabaya menuju ke Semarang. Sehingga satu lajur ini yang menggunakan jalur yang masih asli atau peton, kemudian yang jalur satunya menggunakan bau jalan. Kalau kondisi jalannya itu bagus, artinya tidak ada hujan dan sebagainya, kita berdoa mudah-mudahan bisa dilalui. Memang kemarin satu hari yang lalu ada hujan, sehingga ada penurunan pada bau jalan. Sehingga hal ini menyebabkan adanya perlambatan alas lalu lintas, karena sempurna sudah diperhatikan, adanya kejangan air. Rakuan terkayasa lalu lintas, terkait dengan pengalian alas lalu lintas, utamanya adalah kendaraan juga berbagi atau kendaraan menggeban, kita halikan untuk kembali lagi ke wilayah kota ataupun melalui jalur-jalur jalan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.